Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EXOUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian EXOUSD pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2023, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Untuk analisa hari ini, hari Jumat, seperti biasa, adalah hari main eventnya, ataupun hari yang sangat ditunggu-tunggu pada minggu ini. Karena minggu ini kita ada data mengenai NFP. Jadi, sebelum saya ke NFP dulu, ini saya kasih lihat yang kemarin ya. Yang kemarin, seperti yang sudah saya bilang juga, kemungkinan 18.30 itu bisa di-break. Tapi, bisa juga harga daripada resistan 18.30 itu masih bertahan. Jadi, benar saja, harga itu sebelum masuk sampai ke 18.30, harga sempat drop dan tertahan di 18.15. Jadi, untuk saat ini, cenderung flat banget. Dari hari Selasa sampai sekarang, itu cenderung flat. Tidak ada perubahan sama sekali. Masih di 18.30 sampai di 18.00. Dan semoga pada hari ini, pada saat NFP, kita bisa melihat yang sebenarnya. Padahal ya, secara berita kemarin, itu kita ada berita mengenai dari segi tingkat unemployment claim, yang dimana sebenarnya ini lebih bagus ya. Kalau yang sebelumnya kan 205, diperkirakan akan naik ke 211. Ternyata, di bawah ekspektasi, yaitu sebesar 207.000, tapi ini lebih tinggi dari data sebelumnya, sebanyak 205. Jadi, bisa dibilang, ya sedikit hasilnya mix lah ya. Jadi, kemarin itu sebenarnya bisa membuat gold itu bergerak turun. Tapi ya, tidak bisa. 18.15 ini masih intact. Masih belum bisa dikalahkan. Nah, untuk sekarang, kita akan bahas NFP, ya. Jadi, untuk NFP kali ini, kita lihat dari segi hal yang lain, ya. Kita lihat dulu. Untuk dari segi NFP, sebelum ke NFP, kita lihat dulu data mengenai sebelum itu, ingat ya, di sini, NFP jam setengah 9 WITA, atau enggak di jam setengah 8 WIB. ya, ingat di jam tersebut. Atau mau, kalau mau, teman-teman bisa pasang alarm. Ya, bisa pasang alarm di jam mungkin di 8.29, 8.25, ya silahkan lah ya. Untuk saat ini, kita lihat dulu dari tingkat pendapatan rata-rata per jam. Ya, kita lihat dulu yang di sini. Ini website yang saya pakai adalah Investing dari segi ekonomi kalender. ya, kalau misalnya carilah ya. Untuk dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam, di sini, untuk dari segi month of month, diperkirakan akan naik dari 0,2 ke 0,3. Sedangkan untuk pendapatan rata-rata per jam secara tahunan, itu flat di angka 4,3%. lalu untuk dari segi NFP sendiri, untuk NFP sendiri, hasilnya, bukan hasil sih ya, apa namanya, range-nya di sini agak sedikit berbeda ya. Dari segi website website investing mengatakan bahwa NFP-nya diperkirakan akan naik sebesar Rp170.000, ya, adanya penambahan Rp170.000, sedangkan dari segi Forex Factory Rp171.000, ya, beda tipis lah ya, beda cuma Rp1.000. Untuk tingkat pengangguran sama, di angka 3,7%. Nah, berarti sekarang kita ini agak sedikit apa ya, bisa dibilang ya, mix ya, dalam artian mix itu sama kayak di minggu lalu, tapi mix-nya semoga, semoga minggu ini dalam artian semoga NFP kali ini hasilnya tidak mix, ya, kalau bisa merah-merah sekalian, hijau-hijau sekalian, jangan ada yang merah dan hijau, karena itu pasti akan membuat kalang kabut market, ya, jadi untuk di NFP sendiri, tingkat pertumbuhan dari jumlah orang bekerja, ya, sebelumnya adalah sebesar Rp187.000, diperkirakan akan mengalami penurunan ke angka Rp170.000, dan jika nanti malam NFP di sini keluar di bawah Rp170.000, itu akan sangat mendorong EXOUSD bergerak naik, ya, itu dari segi satu hal. Lalu kita perlu lihat juga dari tingkat penganggurannya, jika tingkat pengangguran masih di angka 3,8% atau di angka 3,9, maka EXOUSD akan bisa dipastikan bergerak naik. Dan begitu sebaliknya, jika tingkat NFP di sini bisa di atas Rp170.000, at least Rp175.000, atau enggak Rp180.000, Rp180.000, misalnya, dan juga tingkat pengangguran sesuai ekspetasi di angka 3,7, maka kita bisa melihat penurunan EXOUSD kemungkinan drop bisa sampai ke Rp1.800.000 untuk di hari ini. Kemungkinan ya. Jadi, untuk rulesnya, di sini sudah saya buat, di sini rulesnya untuk hati malam. Jadi, untuk NFP, jika NFP hasilnya positif ataupun hasilnya hijau, maka USD akan bergerak naik. Nah, itu juga harus diikuti oleh tingkat pengangguran. Ini unemployment rate ya. Tingkat pengangguran positif berarti USD juga bergerak positif. Yang berarti jika USD bergerak positif, EXO akan bergerak turun. Begitu pembacaannya. Lalu, jika tingkat NFP-nya di sini minus, minus ini dalam artian di bawah ekspektasi, hasilnya merah. Jika NFP hasilnya merah, maka USD akan turun sehingga EXO akan bergerak naik. Jika tingkat unemployment rate-nya di sini bergerak lebih rendah, dalam artian lebih rendah itu meningkat. Tingkat pengangguran meningkat, maka USD akan bergerak turun. Seperti itu. Nah, jika skenario 5 yang terjadi, yang dimana tingkat NFP dan tingkat pengangguran ini hasilnya plus minus, maka kemungkinan kita akan melihat Wipshow di market di EXO USD. Kita tidak mau skenario 5 ini terjadi. Kalau bisa 1, 2, kalau bisa berpasangan 1, 2, dan 3, 4. Kalau bisa nanti malam. Tapi kita tidak tahu nanti. Secara data dari berdasarkan berita ekonomi kemarin, terutama EDP dari EDP itu kan kemarin EDP sebanyak Rp89.000. Likit sekali. Kalau kita lihat EDP kemarin penambahannya hanya sebesar Rp89.000. ini sangat sedikit dibandingkan histori sebelumnya tidak ada penambahan seperti itu. Tidak ada penambahan sekecil ini, cuma Rp89.000. Tapi permasalahannya kenapa tidak bisa dibandingkan EDP dengan NFP? Karena kita punya tingkat pengangguran mingguan disini. Kalau berdasarkan data ini, kita lihat berdasarkan data ini, selama bulan September dari tanggal 7, 14, 21, dan 28, tingkat orang yang menganggur ini cenderung flat dan cenderung berkurang dari Rp216.000. Ini naik Rp220.000 tapi turun ke Rp201.000 dan Rp204.000. yang saya rasa nanti malam tingkat penganggurannya di apa namanya di USD di Amerika kemungkinan akan diangka 3,7% ketika sudah diangka 3,7% NFP nya tinggal berapa ini? Jika NFP bisa di atas Rp180.000 well kita akan melihat penurunan XOUSD ekstrim banget sampai ke Rp1.800.000 tapi misalnya NFP nya jelek tingkat pengangguran masih diangka 3,8% seperti ini dia di nomor 3 dan 4 maka kita akan bisa melihat kenaikan XOUSD sampai ke Rp18.000. karena berdasarkan candle daily sekarang kemarin kita mengalami rejection yang cukup besar secara besaran candle secara besaran candle saat ini kita lihat secara teknikal kita bodo amat sekarang masalah anti malam secara teknikal ini press action nya sudah mengecil secara body disini ada marubozu sekali lagi lalu disini bodinya sudah berkurang 3 per 4 ini sudah berkurang 1 per 3 sudah berkurang 1 per 4 ini semakin kecil bodinya disini semakin lama semakin kecil dengan rejection yang juga semakin panjang jadi apakah hari ini secara logika harga XOUSD bisa naik bisa saja karena secara press action ketika harga ini sudah ngerim dari yang penurunannya kencang habis itu tiba-tiba ibaratnya itu orang turun dengan tajam lalu ngerim ngerim pelan-pelan bahasanya gitu ngerim pelan-pelan berarti kan akan melambat dengan sendirinya dan disini kita sudah lihat pergerakannya secara daily sudah mulai melambat dan secara press action biasanya ketika sudah melambat seperti ini biasanya akan terjadi retracement ke atas biasanya tapi kita jika dibandingkan dengan berita nanti malam lebih baik menunggu NFP nanti malam karena secara di time frame 1 jam pun masih diantara 18.30 dan 18.15 bagi teman-teman yang ingin trading nanti malam pada saat NFP kalau ingin pasang buy stop dan sell stop lebih baik perhatikan di jam 8.15 atau enggak di jam 7.15 pokoknya 15 menit sebelum berita NFP keluar lihat Prince harganya karena kalau dilihat disini sekarang titik tengahnya kan ada di 18 berapa saya kasih 18.22 deh ya 18.23 kayaknya oh enggak 18.22 lebih bagus jadi ini misalnya misalnya nanti malam misalnya nanti malam harga itu masih berkutat disini-sini aja ya harga ini misalnya masih masih bergerak diantara range 18.22 masih bergerak range diantara ini dia naik 18.25 turun lagi ke 18.16 naik lagi ke 18.25 dan begitu seterusnya dan jika teman-teman ada yang ingin trading pada saat NFP sekali lagi lihat di hamil 15 menit jadi bisa turun ke time frame M15 dan bisa pasang buy stop dan sell stop tergantung dimana nanti di pergerakan harganya jika menjelang NFP harga itu sudah mendekati 18.15 lebih prefer ambil sell stop di bawah ya M15 di bawah tapi ingat harus bergerak cepat jadi misalnya teman-teman buka buka metal trader sekalian buka investing.com di sini jadi biasanya kalau dibandingkan dengan forex factory saya rasa untuk dari segi berita yang keluar cepat itu termasuk di investing.com jadi misalnya pada saat jam 7.30 tengah di jam 8.30 berita itu jam menunjukkan jam sekian gitu kan teman-teman sudah pasang pending order teman-teman tinggal refresh saja halaman investingnya di sini biasanya itu akan langsung keluar dengan cepat dan jika sudah tahu bagaimana hasilnya ya teman-teman langsung bisa eksekusi ya antara teman-teman mau pasang SL atau close posisi terserah kalau saya pribadi sih nanti malam kalau pasang pending order saya lebih prefer itu harga bolak-balik di 18.22 kenapa? ketika harga bergerak mondar-mandir di angka 18.22 itu menjadi kesempatan yang cukup lumayan besar karena jika harga bolak-balik hanya di 18.22 back profit itu bisa kesambet sampai 18.15 untuk kebawah sell stop dan untuk buy stop bisa kesambet sampai 18.30 jadi bisa dilihat profit di sini bisa sampai 60-50 pip dalam satu kali gerakan tapi ingat kita mau hasilnya antara 1, 2, dan 3, 4 jika hasilnya di skenario 5 teman-teman mau tidak mau langsung close posisinya langsung close posisinya dengan cepat kalau bisa 5 menit setelah itu langsung close jika skenario 5 yang terjadi langsung close posisinya karena jika skenario 1, 2, dan 3, 4 terjadi sudah itu masih bisa di hold saya rasa seperti itu jadi kalau yang mau pasang pending order harap bersabar aja nanti malam tunggu 15 menit sebelum berita itu keluar dan lihat di mana arah harganya di mana harga saat itu apakah masih di 18.22 atau di 18.15 atau bahkan sudah naik ke 18.30 karena jika dia sudah naik di 18.30 bisa pasang buy stop jika di bawah 18.15 bisa pasang sell stop seperti ini tapi kalau di 18.22 masih sama juga kayak tadi bisa pasang sell stop di sini bisa pasang buy stop di sini bisa seperti ini jadi tergantung nanti malam seperti apa dan semoga nanti malam kita bisa melihat data NFP dan tingkat dan tingkat pengangguran itu antara skenario 1.2 atau 3.4 dan kita semua tidak mau yang namanya ada skenario 5 dan jika ada dan jika ada skenario 5 well itu akan cukup sulit market memprosesnya dan kemungkinan hari Senin baru kita akan lihat lagi bagaimana gerakan candle oke jadi teman-teman sekian aja untuk analisa EXAUSD pada hari ini sebelum NFP terima kasih sudah menonton videonya sampai habis terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa dan sampai jumpa lagi di analisa harian EXAUSD minggu depan bye bye bye